Nasi bakar ontom kemangi ayam bakar. Jangan lupa disubkribi ya karena gratis. 500 gram dada ayam, 1 gelas air, 1 sedet kaldu ayam bubuk, 1 per 2 sedet merica, 4 sim bawang putih, 6 bawang merah, 1 ruas jahe, 2 batang serai, 1 jempol asam jawa, 2 lembar dewan salam, 1 per 2 sedet kunyit bubuk. Marinasi ayam dengan merica, taldu ayam, kunyit bubuk. Marinasi sekitar 20 menit. Lebih lama lebih meresap. Geprek lengkuas. Haluskan bawang putih, bawang merah, dan jahe. Selamat menikmati. Pungket ayam, masukkan ayam marinasi, serai, daun salam, dan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan 1 gelas air, aduk-aduk merata. Nyalakan kompor, gunakan api kecil dan ungkep, ungkep, sampai bumbunya meresap. Untuk olesannya pakai mentega dan kecap manis saja, ayam ungkepnya sudah jadi. Aku ingin bakar ayam dengan briket arang. Nyalakan baranya di atas kompor. Dengan bantuan kipas angin di samping tempat bakaran ini, bakar ayamnya, dan olesi dengan olesan tadi. Wangi banget aromanya. Tapi sekali-kali aja ya, makan makanan dibakar ini. Segala apapun yang berlebihan itu tidak baik. Di balik ayamnya, supaya pembakarannya merata. Sedep banget mantep guys. Aku juga akan membuat nasi bakar. Siapkan daun pisang dilap bersih. Masukkan nasi 1 porsi, kira-kira 2 centong penuh nasi. Ratakan nasinya. Tambahkan sambal oncom. Resep sambal oncom ada di video sebelumnya ya. Tambahkan daun kemangi secukupnya. Bungkus dengan daun pisang. Kalau pendek, daunnya bisa dobel gini. Atau kalau panjang, bisa digulung saja. Rapikan dan semat ujungnya dengan tusuk gigi. Ayam bakarnya udah jadi. Sekarang lanjut bakar nasi sambal kemangi oncomnya. Sudah di atas pembakarannya, cuma dibakar bolak-balik aja. Nasi bakar sambal oncom kemangi dan ayam bakar. Rasanya enak banget. Bikin niler rose pisan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen dan share subrepe. Nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tahu video terbaru dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.